Jika istri meninggal, terus suami nikah lagi, suami bebas mau pilih sama siapa aja gitu. Istri yang mana yang dia pengen atau yang sama yang soliha gitu. Nah, kenapa seperti itu Bu ya? Dulu ada seorang wanita yang tidak mau menikah. Ternyata yang kedua adalah dinikahi oleh orang yang lebih, lebih. Pertama mikir, nanti, lah baru bingung. Suamiku baik, tapi ini baik, bingung juga. Baik, ini adalah baik. Sampai ngomong, apakah boleh saya punya suami tua di surga? Serem lagi pertanyaannya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkahi Bu Yahya dan tim atas kedatangan di Pontianak, Bu Yahya. Saya kesini bareng suami sama ibu mertua. Baru datang tadi pagi dari Ketapang pakai pesawat. Karena kalau jalan darat itu sekitar 12 jam. Jadi, barakah Allah ibu mertua saya datang niatnya buat ngajarin anak-anaknya sama menantunya, Bu Yahya. Buat ikuti materi hari ini. Baik, masuk ke pertanyaan, Bu Yahya. Yang ingin saya tanyakan adalah, jika suami meninggal, terus istri nikah lagi, istri nanti di surga nikahnya bersamanya sama suami yang terakhir. Jadi, nggak sama suami sebelumnya. Terus sebaliknya, jika istri meninggal, terus suami nikah lagi, suami bebas mau pilih sama siapa aja gitu. Istri yang mana yang dia pengen atau yang sama yang soliha gitu. Nah, kenapa seperti itu, Bu Yahya? Apakah memang fitrahnya seperti itu? Membayangkannya, membayangkan suami, pergi aja tuh rasanya tuh, nanti kok di sana dia sama yang lain sih? Berjuangnya kan sama aku gitu. Sekarang kalau mikir, karena kan baru-baru nikah, mau masuk ke daun kedua ya, Bu Yahya. Jadi, suka cemburu aja gitu di dunia, kalau nanti dia di sana sama bidadari yang lebih cantik atau sama istri yang lebih soliha. Tapi semoga insya Allah sama saya aja ya, Bu Yahya. Insya Allah. Sekian, Bu Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Getailah bahwasannya. Nah, itu yang sering juga diperbincangkan dalam irama cinta menurut rumus dunia. Cinta menurut rumus dunia memang ada kecemburuan semacam itu. Kalau sudah di surga tuh gak ada cemburu lagi, sebab cenderung itu menyeksa. Gak ada siksa di surga. Semuanya serba indah, gak tau kayak apa. Gak ada benci di surga. Gak ada cemburu di surga. Jadi, kemudian Anda gak perlu cemburu dengan bidadari. Karena apa? Bidadari di surga itu laksana anggur, korma, dan yang lainnya. Karena dia tidak punya amal baik di dunia, sehingga kecantikannya tidak bisa mengalahkan Anda. Hanya gelarnya bidadari, tapi kecantikan bidadari tidak bisa mengalahkan wanita dunia yang dengan amal baiknya masuk surga. Jadi gak ada apa-apanya. Dan Anda pun berarti ya gak? Dan urusan syahwat sudah beda rumus syahwat dengan rumus di Indonesia. Di Indonesia, di dunia. Banyak Indonesia bukan akhirnya. Di dunia. Jadi rumus. Jadi rumus dunia sangat beda. Kemudian masalah, apakah betul semacam itu? Ada ayat Al-Quran yang sangat dekat, Mata stahili angfus. Angfus. Jadi kalau sudah Anda, jangan mikir tentang suamiku siapa nanti. Ingat. Kalau sudah Anda masuk surga, Suruh pilih mana yang Anda suka. Tastahili angfus itu kan luas sifatnya. Apa yang engkau suka, maka itu yang Anda dapat. Aduh, aku kan pengen sama suamiku yang pertama. Benar. Kalau sudah di surga gak begitu lagi. Mana yang engkau suka? Dan mana yang paling indah bagi kamu? Jika dengan pertama-ertama, jika dengan kedua-kedua. Sebetulnya kalau buya menangkap pertanyaan ini, Bukan menangkap kisah di surga nanti. Bukan. Menangkap begitu dalamnya cinta seorang wanita itu. Sehingga sampai mikirin nanti di sana. Padahal kalau sudah masuk surga, Sudah indahnya sudah gak kira-kira. Begitu dalamnya cinta. Kadang na'udzubillah perempuan hari ini. Masih punya suami, tak tahunya dia melakukan hal-hal yang karam. Seorang suaminya. Alhamdulillah. Kemudian hal lain lagi. Urusanmu untuk masuk surga justru bukan dengan, Kalau ada mohon maaf ada janda hari ini. Yang suaminya meninggal dunia. Lalu dia sangat mencintainya. Kemudian dia menikah lagi terhalang dengan pemahaman ini. Lalu dia tidak menikah. Cuma dia punya syahwat, punya ini. Dia melakukan keharuman. Mana bisa ketemu suami? Tidak dapat suami di dunia. Tidak ketemu suami di akhirat. Maka yang perlu hari ini adalah, Ukur dirimu sendiri, wahai wanita. Jika engkau punya kebetulan dengan laki-laki, cari yang benar laki-laki halal. Kami sampaikan kepada para anak, anak yang punya ayah telah meninggal dunia. Lalu ibunya menjanda, kami sampaikan, Hei anak, Pak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu. Tapi pandang beliau seorang wanita yang punya hajat khusus. Yang harus dipenuhi. Dunia. Lihat, halal itu adalah indah. Ada seorang wanita mempertahankan dengan suami pertamanya, Tidak mau. Tapi melakukan keharuman, keharuman, keharuman. Dan memang ada wanita yang begitu tenggelam dalam cintanya kepada suaminya, Setelah suami meninggal dunia, Dia tidak ingin sama sekali ada. Dan kita menemukan orang itu. Ditamar ikisah. Ini salihat-salihat dilamar oleh orang-orang besar, gak mau. Karena dia, sah. Tapi dia syahwannya gak bergolak, gak diumbar. Ukur dirimu sendiri, hei Allah. Setelah pernikahan, buka pintu halal. Sama juga urusan anak. Jangan pandang anakmu selama hanya sebagai anak, wahai ibu. Tapi pandang dia seorang pria atau laki-laki yang punya hajat khusus. Yang tidak bisa dilakilkan kepada siapapun. Kecuali dengan pernikahan. Kadang orang ikuis juga ini. Jadi, kalau waktu menikah, menikah. Jangan berhenti. Saya kan pengen nikah dengan suami saya. Kalau saya menikah lagi, saya gak bisa. Kalau memang kamu punya hajat, menikahlah. Nanti kalau masuk surga, suruh milih. Bisa jadi, gak benar. Ya Allah, sama yang kedua aja. Ternyata lebih bagus. Dulu ada seorang wanita. Tidak mau menikah. Ternyata yang kedua adalah dinikahi oleh orang yang lebih. Lebih. Pertama mikir. Nanti, baru bingung. Suamiku baik. Tapi ini baik. Bingung juga. Baik. Ini adalah baik. Sampai ngomong, apakah boleh saya punya suami dua di surga? Serem lagi pertanyaannya. Karena baik semuanya. Pertanyaan disertai semuanya. Bukan cemburu lagi. Sudahlah. Kalau di surga nanti, rumusnya rumus surga. Rumus surga dibahas hari ini dengan cara beramal baik. Itu saja. Insya Allah ya. Jangan khawatir. Saya bangga. Sampaikan mana ibu mertuamu. Luar biasa. Membawa mantu. Dan anaknya datang ke sini untuk sama-sama belajar. Indah menciptakan keadaan rumah tangga. Harus bahagia. Harus begitu. Harus indah. Bawa anak-anak kita. Bawa semuanya. Ilmu ini ilmu untuk semuanya. Untuk jumlah juga sah. Untuk sudah menikah sah. Pengantian baru sah. Dan seluruhnya silsilah ini hanya mendadak saja. Saya bingung ke teman yang penekanannya. Ini ada silsilah kebelum. Pelajaran ini sangat penting banget. Penting banget. Sebab mohon maaf. Khususnya pengantian baru itu. Sebab hati itu kalau sudah teranjur, tergores. Itu dibenahi susah. Misalnya seorang perempuan sudah gara-gara teranjur, tersinggung oleh suaminya. Waduh susah itu. Kadang saya punya anak 2-3 belum ilang. Karena sudah teranjur, tergores. Mending punya ilmu, lalu tidak menggores. Semua waspada hati-hati. Memahami pasangan. Ada beberapa poin untuk menciptakan karusan rumah tangga yang selalu kita hadirkan. Paling tidak, poin-poinnya nanti bisa Anda ambil. Itu selama kami 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Videonya pun masih. Dan kami membuat video baru. Kalau tidak salah, ada dua judul. Yang pertama apa? Menuju rumah tangga. Menuju keharmonisan rumah tangga. Menuju. Cara memilih pasangan itu. Yang kedua, menjaga. Keharmonisan rumah tangga ada beberapa poin. Tidaknya dihadirkan untuk menjaga rumah tangga. Tapi itu poin-poin global. Tidak silenterah semacam ini. Tapi itu penting juga untuk diketahui. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbamu Terima kasih telah menonton!